Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabarnya? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat ya buat teman-teman semuanya. Oke, sore ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran untuk mata kuliah bahasa Inggris. Kita akan fokus membahas mengenai regular verbs dan juga irregular verbs gitu loh. Oke, sengaja sore ini saya pakai menggunakan YouTube supaya nanti bahan ini bisa kalian ulang lagi berkali-kali gitu ya. Memang jadi juga kalian juga saya minta juga kalian coba mulai beberapa belajar untuk mengusaha manjir. Tetapi tetap kalau ada yang ingin ditanyakan monggo silahkan. Kalian bisa menanyakan di WhatsApp group atau mau jepri ke saya silahkan. Saya bebasnya, terserah kalian saya membebaskan untuk memilih satu dari kedua jelas. Mungkin dua-duanya juga boleh, gak masalah gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk kepada kita lihat dulu, apa namanya meeting 10. It's about yes, let's talk about countable and uncountable nouns gitu ya. Sekarang kita lihat dulu untuk contohnya disini. So, it's a pair work. Look at the comments. Which statements do you agree with? You turn in front of the glass and get the response from your friends. I think there are sorry, ini belum I think there are too many cars on the road. All the cars, taxis, and buses make it really dangerous for bicycles. There is too much traffic. Okay, untuk yang kolom yang kedua. What about the buses? They are all slow and cause too much pollution. I think there should be less pollution in the city. Oke, yang ketiga. Kolom ketiga. There should be fewer cars. But I think that the biggest problem is parking. There just is not enough parking space gitu. So, setempat lagi parking space gitu ya. Oke, perastikannya. Kata-kata disini ya. Too many cars on the road. Okay. All the cars, taxis, and buses make it really dangerous for bicycles. Jadi, there is too much traffic. There are too many cars on the road. Too many cars ya. Terlalu banyak kendaraan pribadi atau mobil di jalanan. There is too much traffic. Apa bedanya? Mana yang countable dan mana yang uncountable? Oke, kita lihat cars. Too many cars on the road itu adalah countable nouns. Kita bisa menghitung. Walaupun jumlah ribuan, ratusan ribu, atau bahkan jutaan, kita masih bisa menghitung. Tapi kalau untuk traffic, traffic itu adalah sifat dari kata kerjanya, apa, sorry, kata benda yang sendiri itu merupakan kata benda yang sifat uncountable. Traffic. Akhirnya dia menggunakan is dan juga must. Much. There is too much traffic. gitu loh. Oke, dan kolom kedua. What about the buses? They are all slow and cause too much pollution. Oke, buses itu sebagai countable nouns. Maka dia menggunakan subjek itu yang kata ganti, dia menggunakan they. They are all slow and cause too much pollution. I think there should be less pollution. Perhatikan ya, less pollution. Too much pollution. I think there should be less pollution in the city. Gitu loh. Gitu. Oke ya. Perhatikan ya, jadi untuk pollution. Jadi too much pollution atau less pollution. Berarti pollution itu sebagai uncountable nouns. Kata benda yang tidak dapat dihitung gitu ya. Oke, yang ketiga. There should be fewer cars. There should be fewer cars. Ada sedikit, ada lebih sedikit kendaraan pribadi. Fewer, jadi lebih sedikit. Kalau more itu lebih banyak. Untuk kata uncountable gitu ya. Gitu. Oke ya, jelas ya. Oke, kita sekarang fokus kepada bagaimana cara penggunaan countable dan juga uncountable nouns. Oke, saya share screen dulu. Sebentar. Oke. Oke. Countable dan juga uncountable nouns. Oke, countable and uncountable nouns. Countable nouns itu bisa berfungsi sebagai kata benda yang sifat yang sifat tertunggal singular atau yang plural yang jamat. Seperti soal about itu singularnya kalau plural menjadi boats. Day menjadi days untuk untuk pluralnya. Kemudian problem menjadi problems. Problem sebagai singular, problem sebagai pluralnya. Kemudian juga men and men. And then we use countable nouns for separate individual things that we can count. Contohnya about three days, some problems, dan juga mana yang lain. Many countable nouns are concrete. Jadi banyak kata benda yang sifatnya countable ini, bentuknya itu concrete, bentuknya itu bentuk padat gitu. Seperti misalnya contohnya mobil, gitu kami juga shop atau toko gitu loh. Tapi juga mungkin beberapa yang lain itu bentuknya abstract. Atau intangible, tidak dapat terlihat. Contohnya misalnya seperti idea. Do you have any ideas how to solve the problem? Apakah kawan punya ide untuk menjadikan solusi dari masalah yang ada? Oke. Kemudian situation, kondisi atau keadaan gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua. Uncountable nouns. Itu bukan sebagai singular dan juga bukan sebagai plural. Contohnya misalnya seperti air, butter, electricity, music, and peace. Itu kita menggunakan uncountable nouns untuk benda-benda yang secara alam itu tidak dapat dibagi ke dalam unit-unit yang lebih kecil lagi gitu loh. Dan juga banyak uncountable nouns itu sifatnya abstract. Contohnya misalnya happiness, kebahagiaan, security, itu juga. Itu sifatnya tidak dapat dibagi ke dalam into separate units gitu loh. Akhirnya menjadi sebagai uncountable nouns. But some are concrete. Tapi juga ada benda-benda yang sifatnya padat gitu. Misalnya benda yang terlihat. Benda-benda yang sifatnya padat seperti water. Kemudian juga sand itu pasir gitu. An uncountable noun takes a singular verb and we use this or that or it. Jadi itu menggunakan sebagai singular verb. Dan kita menggunakan kata yang bantunya itu, kata ganti itu disebut this, that, atau it gitu ya. Contohnya misalnya this milk is off. I will pour it away. And also we can use uncountable noun on its own. Contohnya apa, water is essential for life. Bukannya the water. Water is essential for life. Jadi tanpa perlu menggunakan artikel the gitu loh. Lalu next, a singular noun normally has to have a word like a or the. Contohnya siapa, the boat lives at ten o'clock gitu loh. Kapalnya itu berangkat jam sepuluh gitu loh. Some words go with countable and uncountable nouns. The boat or the water and my boat or my water. How many boats. Tapi kita mengatakan untuk uncountable misalnya how much water do you need How much money do you have gitu loh. Kemudian next, we cannot say a floor or two woods. If you want to say how much floor or wood, then we can use a pattern of, pattern with of gitu. A packet of flour, two pieces of wood. Jadi kita tidak bisa meninggalkan artikel of gitu loh. Oke, plus ya. Oke, next. We can also use of before a plural noun. Contohnya apa? A box of matches. A kilo of tomatoes. Jadi, apa namanya, matches itu sebagai plural. Sebagai apa, sebagai countable nouns. Tomatoes juga sebagai countable nouns. Gitu. Oke, before of dengan countable atau plural noun. Kita bisa menggunakan measurements atau container. Sampai apa? A cup of coffee. Gitu kan. A cup of coffee. A bottle of wine. Sampai satu-satunya cangkir kopi. A cup of coffee. A cup of tea. A glass of water. Three meters of material. Gitu kan. Before of. Then juga uncountable noun. We can use piece and nouns of similar meaning. Misalnya apa? A piece of paper. Gitu kan. A piece of paper. Jadi, selembar kertas. A piece of hair. Sehelai rambut. Oke. Next. Kalau ada mau ditanyakan, silakan setanyakan di group. Atau di jepri ke saya. Terserah kalian. Oke, next. It's about information, news, and etc. Well, it's not always clear from the meaning whether a noun is countable or uncountable. For example, information, news, and furniture are uncountable. So, examples like here. Like this. I found out some information. There was no news of the missing child. They had very little furniture. Furniture. Jadi, disini informasi. Kemudian news. Dan juga furniture. Itu sebagai uncountable nouns. Gitu loh. But we can always use piece or beat or item of which such nouns. I found out a piece of information. Saya baru saja mendapatkan sekilas informasi. They had very few items of furniture. Mereka hanya memiliki sedikit item-item furniture. Oke. Next. Here are some more uncountable nouns whose equivalents may be countable in other languages. Some countable expressions are given in brackets. For example. Looking for accommodation. Jadi, accommodation itu sebagai uncountable nouns. Gitu loh. Getting some advice. Advice itu sebagai uncountable nouns. Kemudian yang nomor satu itu accommodation. Dalam kurung itu adalah a place to live. A place to live itu sebagai countable nouns. Dilihat dari adanya artikel e. A place to live itu sebagai countable nouns. Oke. Kemudian nomor tiga. Taking some luggage. Atau taking some baggage. Luggage atau baggage itu sebagai countable nouns. Kemudian bags or cases itu sebagai countable nouns. Sorry. Luggage or baggage itu sebagai uncountable nouns. Uncountable nouns. Kemudian bags and caches itu sebagai countable nouns. Paying in cash. Jadi, pembayaran dalam bentuk cash. Cash itu sebagai uncountable nouns. Tapi kalau notes atau coins itu sebagai countable nouns-nya. Some warm clothing. Jadi, pakaian hangat. Doing damage or harm to the environment. Okay. Okay. Ada beberapa kata-kata. Some nouns are countable when they mean something separate and individual. But uncountable when they mean a material or substance. Misalnya, contanya kalau countable. They have a red carpet in the living room. The mob two stones stood at the police. Jadi, mereka memiliki karpet merah di ruangan kamu. Para penjahat itu melempar batu ke arah polisi. Okay. Ketua, uncountable we bought 10 square meters of carpet. Berarti, karpet pada kalimat yang di bawah ini itu sebagai uncountable. The palace was rebuilt in stone. Berarti, istananya itu yang dibangun dari batu itu. Batu ini disini sebagai uncountable noun. Yang kedua, animals, vegetables, and fruit are uncountable when we cut or divide them. Contohnya, misalnya apa? I pick some tomatoes. Saya mengambil beberapa buah tomat. Kemudian, uncountable itu adalah I order a pizza with tomato. Jadi, saya memesan pizza dengan toppingnya itu topping tomat. Jadi, pada toppingnya, pada bagian atas itu terdapat kirisan buah tomat. Okay. Number three. Feelings are easily uncountable. Sebagai contohnya apa? Feeling. Jadi, perasaan itu begitu sifatnya adalah uncountable. Contohnya, misalnya the animal was trembling with fear. But, some can be countable especially for a feeling about something specific gitu loh. Tapi, juga ada beberapa perasaan itu yang dianggap sebagai countable. Kata-kata benar saya dihitung. Itu terutama kalau kita bicara mengenai perasaan yang sangat spesifik gitu ya. Misalnya, fear of dogs. Jadi, perasaan takut terhadap binatang-sar binatang anjing. Our hopes for the future. Our hopes. Jadi, harapan-harapan kami untuk masa yang akan datang gitu ya. Abstract nouns can be easier. Jadi, sebeberapa kata-kata sifatnya abstrak itu bisa sebagai countable atau sebagai countable nouns gitu loh. Contohnya, apa? Do we have a choice? Atau do we have any choice? Bukan any choices atau apa ya. Tetapi tetap kita menggunakan, tetap kita tanpa menambahkan s gitu ya. Jadi, do we have a choice? Do we have any choice? We have received some criticism. Atau we have received some criticisms gitu loh. Jadi, criticism itu sebagai uncountable noun. Criticism itu sebagai countable noun. Kita bisa menggunakan salah satunya. Termasuk juga beberapa yang namanya seperti advantage, chance. Advantage itu keuntungan, chance itu kesempatan, change itu perubahan, detail, difference, perbedaan, difficulty, kesusahan, efek, dampak, effort, usaha, idea. Idea-nya bisa either sebagai countable noun atau sebagai uncountable noun gitu ya. Impact, point, reason, and juga response gitu loh. Oke. Oke, ada beberapa contoh-contoh kalimat yang menggunakan countable noun. Contohnya saya seperti ini. Number one, I'm running a small business. I'm running a small business. Business ini sebagai countable noun. I have a conversation with your friend. Conversation ini sebagai countable noun gitu ya. Lalu lanjut di nomor tiga. I have bought a drawing or a painting gitu. Kemudian number four, we have an interesting experience yesterday. I'll have a glass of water, satu gelas air. There is a hair on your sweater. A hair misalnya sehalai rambut gitu ya. I need an iron. He left an interesting light. I just heard a noise. Biasanya baru denger suara gitu ya. Jadi suara-suara, mungkin suara-suara orang ketawat ya. Mungkin suara-suara orang jalan gitu kan ya. We easily buy a daily paper. It's just a game or sport. I've been here lots of times before. It was a long and bloody war. Oke, jadi kata-kata yang saya cetak tebal ini merupakan kata-kata yang sebagai countable nouns gitu ya. Oke, next. Some examples of uncountable nouns. So, tadi pertama adalah I'm running a small business. Kemudian di sini adalah business is booming. Itu business di sini berarti sebagai aktivitas ekonomi gitu loh. Kemudian number two, they say that the art of conversation is dying. Jadi seni, seni berbicara, seni bertekap-tekap itu sudah mulai menghilang gitu loh. So, number three, I'm not good at drawing. Oh, I'm not good at painting. Berarti drawing dan juga painting ini ini sebagai aktivitas gitu ya. Number four, he hasn't had much experience in the job. Kemudian number five, you should wear gloves when handling glass. Jadi glass di sini sebagai uncountable noun. So, when did you last comb your hair? Hair ini sebagai uncountable noun. So, number seven. These tablets contain iron. Oke, next life just is not fair, is it? Constant noise can cause stress. Constant noise can cause stress. Constant noise. Jadi noise ini sebagai uncountable noun gitu ya. Have you got any wrapping paper? Next, there is always sport on television. Sport di sini sebagai uncountable noun. I'm busy, I haven't got much time. Saya enggak punya waktu gitu kan. I've always been against war on principle. Oke. Ini adalah beberapa contoh uncountable noun gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita balik lagi ke... Kembali ke laptop lagi ya. Di sini, here we go. Oke, share screen. This is it. Oke, ini contoh-contohnya bisa kalian baca ya. Tadi saya udah coba apa... Nanti saya akan tambahkan lagi beberapa. Tapi yang jelas ada perbedaan antara countable dan juga uncountable. Oke, kita lihat sedikit lebih detail ya. Oke, countable. Ya, ada di sini ada splur dan juga singular. Singular misalnya a girl. Kemudian splur sebagai girls gitu ya. Kemudian many, many, dan juga few gitu. Lots of gitu ya. Large number of, apa, several gitu kan. Oke. Oke, sekarang kita lihat salah satunya di sini. There are blah 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 police officers. There should be blah 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 cars in the city. Kira-kira apa yang bisa kita isi di sini gitu kan. Kita bisa ngisi dengan lebih dari satu pilihan. Kita lihat apa. There are some police officers. There are many police officers. There are a lot of police officers gitu loh. Ada banyak polisi, ada banyak polisi di jalanan gitu loh. Oke. Kemudian number two. There should be, there should be, there should be fewer cars in the city. Harusnya ada banyak, ada sedikit, ada lebih sedikit kendaraan di kota-kota besar gitu kan. There should be no cars in the city. Sebaiknya tidak ada kendaraan pribadi di perkotaan. Dia semua menggunakan transportasi umum gitu ya. Apalagi kira-kira yang bisa, mungkin. There should be some cars in the city. Jadi ada beberapa kendaraan. Jadi enggak banyak kendaraan pribadi. Oke, number three. There is blah 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 public transportation. Apa kira-kira? There is no public transportation. Bisa. Tidak ada kendaraan umum di sini. Jadi, there is little public transportation. Jadi kendaraan umum itu hanya sedikit. There is less public transportation. Lebih sedikit. There is much public transportation juga bisa. Gitu kan. Gitu. Oke. So, then next. The government needs to build more highways. The government needs to build more highways. There should be. Oh, sorry. Masuk nomor empat ya. The government needs to build more highways. The government needs to build many highways juga bisa. Gitu kan. Itu oke. Kemudian, number five. There should be no noise. There should be less noise. Lebih sedikit. Lebih sedikit suara bising gitu kan. We should have more public parking garages. Seharusnya kita memiliki garasi tempat parkir yang umum. Lebih sedikit suara. Lebih sedikit suara. We should have many, atau we should have more public parking garages. Sekarang kita memiliki lebih banyak garasi untuk parkir umum. Gitu kan. Oke. Number seven. There is much air pollution in the city. There is much air pollution. there is no air pollution in the city. There is little air pollution in the city. Ada lebih sedikit polisi udara. Oke. Number eight. There are bla 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 cars parked on the streets. Oke. There are car there are many cars parked on the street. There are some cars parked on the streets. Kalau many kan ada banyak. There are some cars. There are a few. There are there are some cars. There are fewer cars parked on the streets. Oke. Sekarang kalau kita lihat contoh yang sudah saya bikinkan. Sebentar. Here we go. Jadi seperti ini. Oke. Kita lihat ya. Oke. Ini juga sudah saya sudah bedakan mana yang countable dan mana yang uncountable nouns. Jadi kalian bisa lihat kalau uncountable nouns pakainya apa apa artikelnya apa maksudnya kalimatnya kata yang disebut. Kata yang digunakan apa. Misalnya kalau uncountable menggunakan much, menggunakan little, menggunakan less. Gitu kan. Ya kan. Atau mungkin kalau countable nouns bisa menggunakan apa. Misalnya some, many, gitu atau more gitu kan. Juga bisa. gitu loh. Atau mungkin beberapa kata-kata yang mungkin bisa digunakan di baik itu di countable nouns ataupun uncountable nouns. Misalnya more. I need more money. I need more cars. Gitu kan. Itu juga bisa. Oke. Gitu ya. Ini kalian bisa baca lagi. Oke. Sekarang kalau kita kembali ke kembali ke laptop Oke. Group work. So, write sentences about the city or town you are living in. Then compare with others. Oke. Kalau tadi kita sudah menentukan apa namanya menentukan kalimat kata-kata ya. Sudah kita tempatkan sebelum countable atau uncountable nouns. Kita sekarang disini kita menentukan countable atau uncountable nouns yang sesuai dengan kondisi di kota kita masing-masing. Ini isinya bebas. Misalnya apa. Contoh nomor 1. The city should provide more public transportation. Bisa. The city should provide more buses. Juga bisa. The city should provide more highways. Juga boleh. Oke ya. Oke. Number 2. We have too many We have too many cars on the road. We have too many police officers juga boleh. We have too many apa. We have too many buses. We have too many old buses on the road juga bisa. Gitu kan. Oke. There is too much air pollution in the city. There is too much apa. There is too much pollution juga bisa. Gitu kan. There is not enough parking space. Gitu bisa. There should be fewer cars on the street. There should be fewer buses on the street. gitu kan. We don't have enough apa misalnya. We don't have enough money to build apa misalnya. To build highways. We don't have apa. We don't have enough public transportation juga bisa. Gitu kan. Kemudian there should be less apa. There should be less pollution in the city. Gitu kan. Kemudian we need more apa. We need more we need more buses. Atau we need more apa. We need more highways. Gitu kan. Oke. Sekarang kita lihat contohnya sudah ada di sini. Sebentar. share screen. There we go. Seperti ini misalnya. The city should provide more buses atau public transportation gitu kan. Apa misalnya. The city should provide more apa. Apa namanya. Should provide more taxis gitu kan. Should provide more apa lagi. Should provide more highways juga bisa. We have too many cars on the road. We have too many apa. We have too many misalnya old buses on the road. There is not enough space for parking gitu kan. Apa there is too much traffic gitu kan. Macetan itu jadi luar biasa. So there is not enough space for parking. There should be fewer noisy cars. There should be fewer apa old buses juga bisa misalnya. jadi kendaraan-kendaraan yang bisnis-bisnis sudah sebaiknya dikurangi gitu kan. We don't have enough money to buy new buses. We don't have enough we don't have enough apa misalnya money juga bisa money to build more to build highways gitu loh. Okay next there should be less pollution in the big city. There should be apa misalnya you should be less noise gitu kan. We need more public transportation. Okay. Okay. Kalau ada kamu tanyakan silahkan bisa tanyakan javik ke saya atau tanyakan di grup oke ya. Oke saya share screen lagi untuk balik ke laptop yang tadi oke ya. Oke kita oke kita baca suara di sini. To whom it may concern jadi kepada pihak yang berkepentingan gitu kan. There is too much traffic in the city and it's getting worse gitu loh. jadi terfix itu semakin padat gitu loh. Lalu lintas itu sudah semakin padat di kota ini dan semakin parah gitu kan. A few years ago it took me 10 minutes to get downtown. Now it takes more than 30 minutes during the rush hour. Jadi beberapa tahun yang lalu saya butuh waktu 10 menit untuk menuju ke pusat kota atau downtown itu pusat kota. Sekarang itu sekarang saya membutuhkan waktu lebih dari 30 menit selama jam sibuk gitu ya. So here are my suggestions to solve some of our traffic problems. Jadi ini adalah usulan saya untuk mengatasi kemacetan, masalah kemacetan. Yang pertama, first of all there should be more subway lines. I think people want to use public transportation but we need more apa misalnya we need more lines gitu kan. Tahu kan subway lines itu adalah apa ya kereta bawah tanah kalau di Amerika gitu. Oke seperti itu. Jadi nanti kalimatnya bisa dilanjutkan lagi secara kalian gitu. Oke sekarang asking for directions and asking for directions and giving directions. Asking for directions contohnya seperti how do I get to misalnya apa how do I get to the nearest post office gitu kan. How do I get to misalnya cinema how can I get to downtown gitu kan. Can you tell me the way to the police station gitu kan. Where is the post office where is the nearest convenience store gitu kan. Juga bisa gitu loh. Ini adalah pertanyaan yang bisa kita ajukan kalau misalkan kita membutuhkan directions ya. Membutuhkan petunjuk misalnya. Maksud saya mau ke masalah saya mau ke halter busway. So how do I get to the nearest bus stop gitu kan. How can I get to how can I get to the nearest post station gitu kan. Bagaimana saya bisa bagaimana saya bisa menuju ke kantor post gitu kan. Can you tell me the way to can you tell me the way to misalnya apa. Can you tell me the way to the nearest police station bisa kan kamu kasih tau saya dimanakah kantor polisi yang terdekat gitu loh. Oke itu asking for directions so we also need to give directions go straight on jalan terus jadi jalan lurus terus kemudian turn left atau turn right turn left belok kiri turn right belok kanan itu misalnya masuk ke jalan tertentu nama jalan tertentu go along go along atau go up the street take the first or the second road on the left or on the right misalnya take the first road on the left jadi belok kiri yang pertama atau take the second road on the left jadi kita belok kita masuk ke jalan sebelah kiri yang kedua jadi misalnya jalan pertama sebelah kiri jalan kedua sebelah kiri kita masuk ke jalan sebelah kiri yang jalan kedua sebelah kiri gitu loh. It's on the right atau it's on the left. Jadi tempatnya itu ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan gitu kan. Oke next. Take the second turning on the left. Go past. Go cross the street. Go round. Go round itu berputar. Kemudian apa. Oke. Go back. Jadi you have to go back. Berarti putar balik. Go long the street. Go up the street. Turning on your right. Take the second take the first turning on your right. jika bisa go across the street. Itu jadi menyebrangi jalan. Oke. So what words are missing? Go along the street. Go straight on. Kalau disini nih. Go along the street. Kemudian sini. Go straight on. Go up the street. Turn on the corner. Turn around the corner. Take the first on the left. Take the first on the right. Turn right. Turn left. Oke. Saya ulang ya. Go on the street. Jalan terus. Go straight on. Go up the street. Turn around the corner. Take the first on the left. Take the first on the right. Turn right. Turn left. Tidak. Oke. Jelas ya teman-teman ya. Oke. Untuk tugas. Perhatikan untuk tugas ini. Coba kalian lihat disini ya. How does James go to Monica's house? See the map below. Oke. Kita lihat. Mapnya disini. Misalkan. Kalau si James itu. mau jalan ke rumahnya Monica. Dia lewat mana sih? Monica's house yang ada disini. Ini Monica's house. Kayak gitu kan. Berarti. Jadi James leaves the school and turns up. Jadi si James itu dia dari arah sekolah. Dia pergi ke kiri atau ke kanan. Kemudian dia kemana? He walks along bla 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 street. He takes the second or the first turning on the left or on the right gitu loh. Oke itu tugasnya. Nah silahkan dicoba. Ini sebetulnya gampang kok. Ya. Katakanlah misalnya kalian itu lagi dipandu oleh Google Maps. Cuma kalian. Kan misalnya kalian beran-an-an. Kalian sebagai orang. Sebetulnya itu sebagai pemandu yang harus memberitahukan lokasinya ini kepada misalnya. Kepada seorang turis. Maksudnya kalian sedang mendampingi seorang turis gitu. Jadi kalian harus ngasih tahu. Ini belok kiri, belok kanan, lurus atau gimana gitu. Oke. Ini tugasnya. Nanti bisa dikumpulkan seperti biasa. Kalau lewat email ke saya. Gitu ya. Lewat email. Paling. Ya paling enggak. Sebelum. Sebelum akhir Desember gitu loh. Oke. Teman-teman ya. Kalau Anda tanyakan silahkan. Bisa tanyakan langsung ke saya di Japri. Atau di chat di grup di Gamongo. Silahkan. Oke. Oke. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.